Makanya persis dengan apa yang dikatakan oleh Ali Ketakuan kita tidak ditentukan ketika kita bersyukur dalam perkara yang banyak Tapi nilai ketakuan kita itu diukur ketika kita mampu bersyukur dan rindu Terhadap perkara sedikit yang Allah berikan pada kehidupan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh para karyawan, kepada seluruh karyawati dan seluruh komponen Yang ada di partamedika yang semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan Allah memberikan kona'ah pada hati dan Allah memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita Terutama ketika kita diberikan kenikmatan ilmu Karena sesungguhnya kenikmatan ilmu adalah sebuah obat bagi kita dan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita Berapa banyak orang yang asalnya lemah ketika mendapatkan ilmu Maka kelemahan dirinya berubah menjadi sebuah kekuatan Berapa banyak di antara kita yang mendapatkan kesempitan hidup Dengan ilmu yang dia dengarkan dari Allah dan Rasulnya Kesempitan itu menjadi sebuah kelapangan di dalam kehidupan Berapa banyak musibah yang kita peroleh berubah menjadi anugerah dengan ilmu yang kita dapatkan Itulah fungsinya ilmu Memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh harta kepada kita Saya masih ingat betul ketika ada salah satu tetangga kami Ini kisah nyata bagaimana beliau terkena struk sampai tiga kali Sempat berkeluh kesah, sempat menyalahkan hidupnya Kenapa berulang-ulang struk beliau dapatkan Sampai ketika beliau mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari nabi Tentang keutamaan orang yang mendapatkan musibah Maka seketika rasa sempit yang dia rasakan, rasa kesal yang dia dapatkan Berubah menjadi sebuah kelapangan dan berubah menjadi sebuah kerinduan Ketika mengingat apa yang akan dia temui pada kehidupan kelak di akhirat dengan musibah Kalau disikapi dengan kerinduan Inilah yang menjadikan kita paham Ilmu itu pastinya memberikan kekuatan Berapa banyak seorang istri ketika mereka sebal sama suaminya Tetapi ketika mereka mendapatkan ilmu bahwasannya suaminya adalah pintu syurga Maka rasa sebal, kesal yang dia ada pada hatinya berubah menjadi sebuah khidmah dan takzim dia kepada suaminya Berapa banyak suami yang terkadang kurang sabar menghadapi istrinya Tetapi dia teringat indikator kebaikan seorang suami terletak bagaimana dia memperlakukan istrinya Maka ilmu itu meluruskan kembali ketika dia mulai kehilangan kesabaran Inilah pentingnya kita selalu mendapatkan ilmu Inilah yang menjadikan kita paham Kualitas orang yang mendapatkan ilmu tidak akan pernah sama dengan mereka yang tidak mendapatkan ilmu Dan tentunya kita bersyukur Kalau dibalik setiap pekerjaan, profesi, aktivitas kita mencari anugerah dan karunia Ternyata kita masih mendapatkan kemudahan untuk mencari ilmu dan kebenaran Tidak ada perkara yang agung ketika mampu menggabungkan antara profesi dengan ilmu Dalam perkara-perkara akhirat yang kita tempuh Dan ini tidak ada tempat kita kecuali bersyukur hanya kepada Allah SWT Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita Yaitu kajian tentang bagaimana menjadi muslim hebat Tentunya yang kita harus paham Bahwasannya diantara perkara penting dan pokok di dalam pembentukan sunnah pada kehidupan manusia Bukan hanya menciptakan karakter manusia yang bertauhid Bukan hanya menciptakan karakter manusia yang pandai di dalam mengamalkan sunnah Pada ibadahnya dan pada kesehariannya Tetapi salah satu pokok dalam kehidupan sunnah adalah membentuk karakter Yang kita miliki sesuai dengan karakter yang diridai oleh Allah Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Banyak orang hari ini terkadang ibadahnya bagus Tetapi belum tentu karakternya bagus Mungkin dia ahli pikir tetapi belum tentu dia mampu memiliki karakter menyenangkan ketika lesanya suka menyakiti Banyak orang yang terkadang banyak berpuasa tetapi terkadang banyak mengingkari janji Banyak orang yang terkadang bersedekah tetapi terkadang mereka memiliki sifat jumawa dengan apa yang telah dia berbuat Disinilah kita memahami bahwasannya ibadah kita, ketaatan kita Fungsi salah satunya dari ibadah itu adalah membentuk karakter Dan kita betul-betul yang paling berat di dalam sisa kehidupan kita adalah membentuk karakter kita Mengalahkan diri kita Supaya kita memiliki karakter sebagaimana karakter yang dibentuk oleh Nabi kepada para sahabat Makanya kita jumpai kenapa Nabi banyak perkara atau banyak keyakinan Biasanya hilang seiring dengan orang yang mendirikan keyakinan itu Banyak perusahaan maka perusahaan itu menjadi cemerlang Tapi menjadi larut dan akhirnya ambruk ketika pendirinya atau foundernya meninggal dunia Kenapa banyak perusahaan banyak keyakinan ketika pendirinya foundernya masih hidup mereka berada pada kejayaan Tapi ketika mereka mati seiring kematian foundernya maka reduplah usahanya reduplah bisnisnya dan hilanglah keyakinan itu Karena memang para founder ini terkadang tidak meninggalkan circle orang yang memiliki karakter kuat sebagaimana dirinya Nah inilah pula yang menjadikan kita mengerti Rasulullah SAW Beliau ketika meninggal dunia justru Islam dan kaum muslimin melesat bagaimana mereka memimpin peradaban selama ratusan tahun Justru itu diperoleh dan didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin setelah sepeninggal Rasulullah Karena Nabi di sepanjang dakwahnya selama 23 tahun Maka Nabi itu membentuk karakter Akhirnya karakter inilah yang menjadi tunas-tunas hidup pada kehidupan manusia Dan akhirnya mampu memberikan keberkahan dan mampu memimpin peradaban dengan karakter yang telah dibentuk oleh Rasulullah Nah inilah yang menjadikan kita harus mulai merekonstruksi kembali Kita di dalam pengamalan sunnah itu bukan hanya jenggot kita yang panjang Bukan hanya jilbab kita yang kita perhatikan Bukan hanya celana kita apakah di atas mata kaki atau tidak yang kita perhatikan Itu bukan hanya itu Walaupun itu kita harus perhatikan Tapi yang juga sangat kita perhatikan adalah karakternya kita ini bagaimana Jangan-jangan banyak orang yang beribadah tetapi melawan dirinya sendiri saja sudah bermasalah Karena tidak ada musuh yang paling besar kecuali adalah musuh pada diri kita Nah inilah yang menjadikan kita Pembahasan kita memang agak unik Kita membahas tentang sebuah buku Pada satu referensi Yang kita ingin tadaburi Kita ingin pelajari Bagaimana membentuk karakter kita Sebagai seorang hambanya Allah Bagaimana membentuk karakter kita Kita kemarin menyampaikan ini mungkin sudah hampir 10 pertemuan Yaitu pembahasan khusus Yaitu bagaimana kita tidak akan pernah menjadi muslim hebat Kalau kita tidak mengalahkan kendala pada diri kita Dan itu relate dengan apa yang tadi baru saja saya sampaikan Musuh terbesar diri kita itu adalah diri kita sendiri Banyak orang yang mampu mengalahkan orang lain Tetapi belum tentu mengalahkan dirinya sendiri Dengan karakter-karakter buruk yang dia miliki Dan sesungguhnya Quran itu sudah mempersonifikasi tentang karakter manusia Semua karakter manusia pada keburukan dan potensi kerusakan itu ada dan diterangkan di dalam Al-Quran Makanya kita harus mengenali potensi-potensi keburukan dan kerusakan yang ada pada diri kita Melawan potensi itu yang bisa menyebabkan kerusakan dan bisa memadamkan kualitas pada kehidupan kita Karena sekali lagi tidak ada musuh yang paling besar Bagi saya kecuali ya diri saya sendiri Musuh bagi dokter siapapun musuhnya itu adalah diri sendiri Dan sesungguhnya tidak akan membahayakan musuh dari luar Selama kita mampu mengendalikan musuh pada diri kita sendiri Dan mampu menyelesaikan PR Satu persatu internal di dalam diri kita Makanya berulang-ulang sering saya menyampaikan Mengendalikan kendali diri Atau meluruskan kendala diri Melejitkan potensi diri kita Dan kita tidak mungkin akan meluruskan, merapikan Apa yang kita miliki pada kendala diri kita Kalau kita tidak tahu bagaimana Quran menporsonifikasi penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan manusia Sekali lagi ya Quran itu memotret semua sifatnya manusia Kecondongan manusia dalam perkara yang buruk Kecondongan manusia dalam kebataan Tentu semuanya telah diterangkan oleh Al-Quran Makanya di dalam surat Al-Ambiyak ayat yang ke-10 Allah menyampaikan Quran itu menyebutkan semua sifatnya kalian Tidak ada yang luput Karena tidak ada yang paling paham tentang karakter manusia Bukanlah buku psikologi Bukanlah buku besi hatar Bukan buku psikologi Bukan buku-buku dari mereka yang tidak beriman Tapi yang paling tahu tentang karakter manusia itu adalah kitabullah Fa'innahu asdaqal hadisya itu kitabullah Kitab yang paling benar Dan Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan tentang sodakoh, memberi maaf, haji Tapi Quran itu juga memotret bagaimana karakter manusia Dan bagaimana kita dituntut Untuk menyelesaikan PR-PR internal pada kecondongan hati kita yang buruk Kemarin kita telah membahas salah satu karakter manusia Yaitu adalah manusia itu mereka buduh Bagaimana manusia itu buduh memiliki titik buta pada kehidupan mereka Dan mereka dituntut bagaimana mereka harus keluar Dari titik butanya mereka menuju kepada ilmu Karena ilmu merupakan obat dari getirnya Perkara yang dia tidak ketahui Ketika dia membuka pikirannya untuk mendapatkan referensi Yang datang dari Allah dan Rasulnya Ini sudah kita bahas Sekarang kita bahas berikutnya Kendala diri manusia yang berikutnya itu adalah Manusia itu susah bersyukur Manusia itu merupakan makhluk yang susah bersyukur Makanya ketika manusia dipotret oleh Allah Salah satu karakter mereka adalah kurang berterima kasih Dan kurang bersyukur Terhadap setiap anugerah dan apa yang Allah siapkan untuk mereka Dan apa yang Allah berikan pada kehidupan setiap hamba Maka itulah yang menjadikan minoritas manusia yang mampu bersyukur Karena memang secara basic manusia itu sulit untuk berterima kasih Terhadap kebaikan yang dia peroleh dan dia dapatkan Makanya kita teringat apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri Hasan al-Basri itu memotret sifatnya manusia Kaitannya dengan syukur Beliau mengatakan manusia itu memang makhluk yang berkeluh kesah Karena mereka memiliki dua sifat basic yang buruk Ini semua manusia beriman tidak beriman ya Kecuali yang beriman betul-betul berusaha untuk keluar dari lingkaran buruk ini Dua perkara yang menjadi karakternya manusia itu apa Yaudul Masaib itu suka menghitung-hitung setiap kesulitan Dia kalau mendapatkan kesukaran, mendapatkan kesulitan Merasa menjadi makhluk yang paling malang di atas muka bumi Menjadi manusia yang paling tidak beruntung Walaupun ujianya barulah seujung kuku Kemudian karakter yang kedua Wayansani maropihi dan suka melupakan besarnya kenikmatan Yang sudah Allah berikan kepada hidupnya Mereka menjadi akuntan paling handal Kalau menghitung setiap kesulitan Tetapi mereka menjadi amnesia total Kalau merenungkan tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka Perkataan Hasan al-Basri ini Sesuai dengan apa yang beliau pahami Dari ayat-ayat yang diselaskan oleh Allah Memang karakternya manusia itu kurang di dalam dia bersyukur Padahal ini masalah cukup penting yang harus kita buka Karena salah satu kunci Kualitas dan kelapangan pada hati kita itu Dan kehidupan kita terletak bagaimana kita memaknai kehidupan kita di dalam kita bersyukur Tapi ironisnya Allah itu sudah memotret Dan Allah sudah menyampaikan kabar kepada setiap dari kita Bahwasannya sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Allah SWT Di dalam surat Al-Muluk ayat yang kedua Kul huwal ladhi angsyakum wajal lalakum sam'a wal abisara wal afidah Walilamma tashkurun Kul huwal ladhi angsyakum Allah yang menumbuhkan kalian Dan wajal lalakum sam'a wal abisara wal afidah Dan Allah telah memberikan kepada kalian as-sam'a Pendengaran Selalu pendengaran itu diletakkan urutannya pertama Karena memang aktifasi organ tubuh yang pertama adalah telinga Nanti tolong diluruskan para dokter kalau saya salah Jadi memang aktifasi pertama dari manusia itu kan telinganya dulu Makanya Allah selalu menyebutkan telinga Dan sedikit sekali manusia itu pada dasarnya mereka bersyukur kepada Allah Ini memotret kehidupan kita Mau guru atau tidak guru Tidak ustad maka karakter basic manusia itu memang sedikit yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Karena kita harus mengendalikan Kendala diri ketika kita menjadi manusia yang sulit bersyukur Manusia yang pandai menghitung ujian tetapi amnesia terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Maka ada beberapa poin yang perlu kita pahami tentang kesyukuran itu sendiri Supaya betul-betul kesyukuran ini mampu kita lahirkan pada kehidupan kita Supaya ketika kita memiliki referensi yang benar Maka kita tahu betapa besarnya hajat kita di dalam kita bersyukur Yang pertama syukur ini merupakan perkara besar Dia bukan perkara kecil Dia merupakan separuhnya keimanan terletak pada kesyukuran Separuhnya keimanan terletak pada kesabaran Separuhnya keimanan terletak bagaimana kita berterima kasih Terhadap apa yang Allah berikan pada kehidupan kita Tanpa melihat banyak dan sedikitnya Karena takaran Allah merupakan takaran yang tidak pernah salah Allah itu tidak pernah dolim kepada setiap hambanya Berarti takaran Allah itu tidak pernah salah Sedikit bukan berarti kurang Banyak belum berarti cukup Karena itu tergantung bagaimana konsep kesyukuran yang ada pada hati manusia Makanya saking begitu besarnya Kebutuhan manusia yang beriman kepada kesyukuran itu Maka sampai kita menjumpai perkataan indah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu Aku ini tidak tahu Manakah yang lebih utama antara kesabaran ataukah kesyukuran Selama keduanya menyeretku dan mendorongku menuju kepada rahmatnya Allah Maka kesyukuran itu menuju kepada rahmatnya Allah Dan itu merupakan bentuk di dalam keimanan kita kepada Allah Maka keimanan pada dasarnya dan kualitas kehidupan kita Tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan perjalanan kita Menempuh jalan keimanan Sampai betul-betul kita mampu memberikan kesyukuran Pada apa yang kita telah miliki dan apa yang telah kita dapatkan Ini syukur Jadi syukur itu merupakan kewajiban Syukur bukan bersifat anjuran Syukur bukan bersifat himbawan Tetapi syukur itu merupakan sebuah perintah Yang Allah bebankan pada kehidupan manusia Di dalam memberikan makna setiap anugerah yang sudah Allah limpahkan untuk mereka Ini yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua kita harus paham bahwasannya kesyukuran itu bukan sesuatu yang gampang Banyak persepsi dari kita bahwasannya syukur lebih mudah daripada kesabaran Karena kesabaran itu menuntut berbagai macam pressure yang kita harus lakukan pada jiwa dan hati kita Berbeda dengan syukur itu lebih mudah Saya lebih memilih menjadi hamba yang bersyukur daripada memilih hamba yang bersabar Kalau perkara memilih dan tidak memilih itu wajar ya kita memilih yang mana Tapi kalau kita memilih menjadi hamba yang bersyukur tetapi karena kita meringankan dan menganggap remeh kesyukuran itu jauh lebih mudah daripada kesabaran Tentunya ini salah dan ini harus diluruskan Syukur itu bukan sesuatu yang gampang syukur itu bukan sesuatu yang mudah Tetapi syukur itu merupakan perkara yang sulit pada kehidupan Untuk memberikan bukti dan memberikan referensi kepada kita bahwasannya syukur itu merupakan perkara yang sulit pada kehidupan kita Mari kita melihat bahwasannya ada satu tikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi selepas beliau sholat Selepas beliau sholat Lima kali dalam sehari tikir ini tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Rasulullah Berarti kalau tikir ini dilazimi oleh Nabi setiap waktu, setiap saat Berarti ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan makna pada tikir ini Sampai Nabi tidak pernah meninggalkan, walaupun satu kali dalam setiap sholat Setiap habis sholat Dari duhur, asar, maghrib, isya Apa tikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW Menunjukkan tentang makna pada tikir ini betul-betul besar pada kehidupan kita Dan memberi makna bahwasannya kesyukuran itu sulit Bahwasannya perkara yang diminta Nabi ini berkati perkara yang berat yang sampai Nabi meminta pertolongan Yaitu ketika tikirnya Nabi berucap Allahumma'ainni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolonglah aku untuk berdikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu Dan disini kita menjumpai Nabi memohon kepada Allah supaya mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Berarti kalau syukur itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang gampang Perkara yang sulit itu adalah kesyukuran Kalau perkara ini bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat Mungkin Nabi akan memilih di dalam tikir yang tidak pernah ditinggalkan habis sholat itu Permintaan yang lain yang sangat beliau butuhkan pertolongannya dari sisi Allah Tapi Nabi tidak menyebutkan apapun dari tiga perkara yang selalu disebutkan Nabi Dengan setia oleh lesannya kecuali adalah meminta supaya bersyukur Karena syukur itu pada dasarnya merupakan perkara yang susah Makanya kita teringat apa yang pernah disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau Untuk menerangkan betapa beratnya kesekuensi ketika kita menggenggam kesyukuran pada kehidupan kita Dan memang sedikit orang yang mampu bersyukur Ketika Abdurrahman bin Auf itu berkata ketika kami diuji dengan kelapangan Ketika kami diuji dengan kesempitan Banyak diantara kami yang mampu untuk bersabar Karena memang kesulitan itu menjadikan kita dekat dengan Allah begitu mudah dan begitu gampang Ketika ujian kesulitan diberikan oleh Allah Dan ketika kekecewaan memenuhi hati kita terhadap manusia Pada saat itulah kita merintih kepada Allah Makanya ujian itu merupakan cara Allah Untuk menunjukkan rindunya Allah kepada hamba itu ketika hamba itu diberikan ujian Maka kata Abdurrahman bin Auf Kami diuji dengan kesabaran, diuji dengan kesulitan Banyak diantara kami yang bersabar Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan Kemudahan sedikit diantara kami yang mampu bersyukur kepadanya Ini menunjukkan bahwasannya syukur itu bukan perkara yang gampang Karena ketika kita sedang mendapatkan kelapangan, profesi yang kita mau, mendapatkan kemudahan di dalam rezeki Itu terkadang menjadikan kita cepat lalai Karena terkadang kemudahan dalam fasilitas hidup dan dunia itu ibaratnya sebagaimana gula Gula itu melalekan Gula itu melalekan Kita makan, minum, pakai gula semuanya Dan akhirnya melalekan pada kehidupan kita Akhirnya tubuh merasa nyaman Akhirnya adiktif terhadap gula Tanpa terasa di balik kelalaian kita untuk terus mengkonsumsi gula Memenuhi bagian tubuh kita Dan menimbulkan penyakit yang kita petik Setelah mengkonsumsi secara aktif dan candu kepada gula Maka nikmat itu terkadang sebagaimana gula yang masuk pada tubuh kita Dan akhirnya memberikan kepada kita kelalaian Dan memberikan kepada kita kenyamanan Dalam tanda kutip kenyamanan semu Yang akhirnya menjadikan orang gagal di dalam dia bersyukur kepada Allah Ini menjadikan kita harus paham bahwasannya Syukur itu bukan perkara yang gampang Syukur itu memang perkara yang sulit sekali Tidak gampang di dalam kita bersyukur Jangan kita gampang mengatakan bahwasannya Fulan itu telah mendapatkan harta Dia telah mendapatkan profesi Dia telah bersyukur Tidak segampang itu mengatakan diri kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Karena memang sejatinya berat Dan biasanya yang menjadikan kita berat di dalam bersyukur adalah Bagaimana kenyamanan semu yang diberikan oleh semua kelapangan Dan fasilitas kehidupan menjadikan seseorang Akhirnya mereka gagal di dalam bersyukur kepada apa yang sudah Allah berikan pada kehidupan mereka Kadang-kadang begitulah Allah itu memperlihatkan kepada kita Memang kesyukuran itu bukan perkara yang ringan Saya ini mendapatkan sebuah kisah nyata Di komplek saya ada pondok miliknya masjid Komplek pondok ini diisi oleh 12 anak-anak yatim piatu dan anak luafa Anaknya masih muda-muda Ada yang 12, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 13 Masih muda-muda di bawah 13 tahun rata-rata Tapi Masya Allah di tengah kesempitan rezeki yang mereka miliki Mungkin mereka tidak sekolah normal dalam tanda kutip Mereka tiap hari bersama Al-Quran Mereka dipondok untuk kalangan para duafa Tapi yang kita lihat anak-anaknya sopan, baik Juga mereka berinteraksi dengan ta'zim kepada jamaah masjid Dan mereka sudah bisa ke mesjid dari subuh Bahkan sebelum subuh mereka sudah stand by di mesjid Merapikan sandal para jamaah Masya Allah ya Di sisi yang lain kadang-kadang kita menjumpai anak-anak komplek Yang mereka memiliki fasilitas Kamarnya ber AC, kemana-mana pakai mobil Minta makanan apapun diberikan sama orang tuanya Tidak susah Setiap satu pekan dalam satu kali mereka bisa having fun Kemana yang mereka mau bersama orang tua mereka Tapi ternyata terkadang menjumpai banyak orang tua yang sedang kesulitan Untuk mengarahkan anaknya Pergi ke mesjid susah Ta'zim dan sopan kepada orang lain ternyata tidak gampang Karena mungkin merasa dia kelapangan di dalam hartanya Dari keluarga yang dia merasa kaya Dan itu memberi sebuah pelajaran kepada kita Masya Allah ya Memang terkadang kesulitan itu justru melejitkan kebaikan manusia Tapi terkadang kelapangan itu adalah justru mematikan kualitas manusia Makanya disitulah kita memahami betul Oh ternyata memang kesyukuran itu bukan perkara yang gampang Syukur itu perkara yang sulit Kalaulah syukur itu gampang Nabi tidak akan memohon pertolongan kepada Allah sehari Sampai lima kali di dalam beliau habis sholat Di dalam meminta pertolongan di dalam kesyukuran Kalaulah syukur itu gampang dan kalaulah syukur itu adalah perkara yang ringan Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Syukur itu adalah perkara yang tidak mudah dilakukan Yang ketiga Kita tentunya harus paham Bahwasannya kesyukuran itu secara ideal Harus dilakukan bukan hanya ketika lapang Tapi menjadi kesyukuran ketika kita juga dalam kondisi yang sempit Nilai ketakuan saya dan nilai ketakuan bapak dan ibu Itu tidak terletak ketika kita hanya bersyukur pada kelapangan hidup kita Tapi nilai kesyukuran kita itu terletak ketika Nilai ketakuan kita itu terletak ketika kita Bukan hanya bersyukur ketika lapang Tapi juga bersyukur ketika kita diberikan kesempitan oleh Allah pada kehidupan kita Nabi itu kagum Kagumnya nabi obyeknya ke siapa Obyek kekaguman nabi diberikan kepada mereka yang mampu bersyukur Bukan hanya ketika mendapatkan kelapangan Tapi mereka yang mampu bersyukur terhadap setiap musibah yang mereka peroleh Karena mereka tahu besarnya keutamaan dibalik setiap kesulitan dan musibah yang mereka dapatkan Makanya nabi sampai mengatakan Ada loh di antara orang yang beriman Yang mereka itu senang mendapatkan musibah Mereka tidak minta musibah Tapi kalau musibah itu datang tanpa mereka meminta Mereka bersuka cita terhadap musibah itu Karena besarnya Keimanan mereka mengetahui panen manis dibalik setiap musibah itu Maka mereka menjadikan diri mereka itu bersyukur ketika mendapatkan musibah itu Makanya basis dengan apa yang dikatakan oleh Ali Ketakuan kita tidak ditentukan ketika kita bersyukur dalam perkara yang banyak Tapi nilai ketakuan kita itu diukur ketika kita mampu bersyukur dan rindu terhadap perkara sedikit yang Allah berikan pada kehidupan kita Ketika kita mampu memaknai kesyukuran kita pada perkara yang kecil itu Maka itulah bentuk tertinggi dari nilai kesyukuran Kalau syukur di waktu dalam kondisi yang lapang Itu sudah luar biasa Tapi lebih luar biasa lagi ketika kesyukuran kita pada perkara yang kecil Pada perkara yang sedikit maaf Kesyukuran itu menjadi luar biasa ketika pada perkara yang sedikit Karena orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Apapun kondisi hidupnya Karena dia tahu semua yang terjadi pada hidupnya tidak pernah lepas dari pengjagaan dan pengawasan Allah yang sempurna di dalam segala sifatnya Saya ulang kembali Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Apapun itu baik dalam perkara yang banyak ataupun perkara sedikit Karena orang yang beriman itu tahu apapun yang dia peroleh pada kehidupan tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Dengan sifat-sifatnya yang sempurna pada kehidupan kita Makanya orang yang bersyukur kepada Allah itu bukan hanya perkara yang banyak Tapi bersyukur pada perkara yang sedikit itu justru menjadikan nilai syukur itu tinggi dan agung di sisi Allah Rasulullah memberikan contoh nyata Bagaimana Nabi itu dalam segala kondisi Baik dalam kondisi menyenangkan ataupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan Maka Rasulullah itu selalu menempatkan syukurnya terlebih dahulu kepada Allah Walaupun terkadang menemukan perkara yang tidak menyenangkan Makanya yang kita jumpai di dalam satu riwayat yang sahih Nabi itu kalau mendapati kondisi yang menyenangkan Maka beliau mengucapkan Alhamdulillahi binikmatihi tatimu sholihat Tapi kalau beliau menjumpai perkara yang tidak menyenangkan Maka beliau berucap Alhamdulillahi ala kulli halid Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan Segala puji bagi Allah Dengan nikmatnya sempurna segala amal salih Tapi ucapan Nabi kalau mendapati keadaan yang tidak menyenangkan Beliau tetap tidak menghilangkan konsep yang bersyukur Yaitu adalah dia tetap bersyukur Alhamdulillahi ala kulli halid Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan Dan itu menunjukkan kepada kita Poin penting di dalam kesyukuran itu Syukur itu tidak hanya identik kepada kelapangan Pelapangan syukur itu tidak hanya identik pada perkara rezeki dan anugerah yang banyak Bahkan ketika Umar Mita Ketika Fulan Ketika Fulan Mampu bersyukur pada perkara yang sedikit Maka pada hakikatnya Itulah nilai kesyukuran yang besar di sisi Allah Karena orang mu'min Adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Ini yang ketiga Pada suatu hari Ibrahim bin Adha pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat Khairul Kuruni Karni Masya Allah Luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita Jadi mereka sudah betul-betul kesong Mereka sudah menggadehkan ibunya, menggadehkan anaknya, menggadehkan istrinya Sudah tidak diterima Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu Jam keberangkatan mereka kepada alam barjah Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat kita disuruh mukul Pukulan yang tidak sakit Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini Yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia Maaf ya, coba kita merenungkan Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa Semua tata cara di dalam kita berdoa Contohnya yang menyebut Asmaul Husna Sholawat kita kepada Rasulullah Yang keempat Kita tentunya faham bahwasannya kesyukuran itu akan memberikan sebuah kelapangan hati Makanya sebagian ulama salaf mengatakan syukur itu kayak saringan Syukur itu kayak saringan Dan ini sudah sering saya sampaikan Syukur itu kayak saringan air Mengubah yang kotor menjadi bersih Mengubah yang keruh menjadi bening Itu syukur Maka sama sesungguhnya kehidupan kita Kehidupan kita itu menyenangkan dan menenangkan ketika Semua dari kita memiliki konsep bersyukur Terutama ketika kita hari ini hidup dengan polusi, materialisme, dan kapitalisme Yang betul-betul menyesatkan rongga, keimanan, dan dada ketakwaan kita Coba kita lihat hari ini Semua yang dipertontonkan harta Semua yang dipertontonkan finansial Padahal harta itu merupakan nikmat yang paling rendah Tapi kita hidup pada zaman Harta itu ditempatkan menjadi sesuatu yang agung Hukum bisa berubah Tergantung siapa yang melakukannya ketika punya harta atau tidak punya harta Saya teringat perkataan dari Imam Al-Ghazali Rahimahullah ta'ala Nikmat yang paling rendah itu harta Nikmat yang paling besar itu kesehatan Makanya sebanyak apapun kita memiliki harta Kalau tidak sehat tidak ada terlalu berarti Nikmat yang paling rendah itu harta Nikmat yang paling besar itu kesehatan Nikmat yang paling awet Anak yang solih Karena anakmu yang solih akan mandoakan dirimu setiap waktunya Dan bermanfaat bagi dirimu ketika mati Makanya nikmat itu awet Ketika di dunia hati kita senang lapang Ketika mati kita pun lapang Barisanya karena didoakan Dan nikmat yang paling agung itu ditanya Allah Jadi harta itu nikmat yang paling rendah Tetapi hari ini Harta yang merupakan nikmat yang paling rendah itu Dibawa menuju kepada sesuatu yang paling agung Akhirnya ketika kita hidup pada zaman kapitalisme Kita hanya akan melihat Fulan sudah bisa membeli barang ini Fulan sudah bisa membeli barang ini Bahkan tren sengaja diciptakan Brand juga sengaja untuk direkayasa Supaya meningkatkan popularitas barang itu ketika dimiliki Akhirnya terkadang banyak manusia yang terseret Dengan hidup kapitalisme itu apa? Mereka membeli barang bukan karena fungsinya Tetapi karena brand yang Karena brand yang ada pada barang yang dia beli Walaupun dengan harga fantastik Saya pernah ketemu salah satu ahli motomotif Dia berkata kepada saya Ustaz tau gak motor-motor sport itu Itu harga dasarnya Saya tau itu paling paling cuma 1 miliar 1 miliar setengah Tapi kenapa bisa dijual sampai 10 miliar? Karena yang sisanya Karena 9 miliarnya atau 8 miliarnya Itu untuk membeli prestisius Prestisnya dari barang itu Jadi nilai prestisnya itu lebih mahal daripada nilai produksinya Jam itu mahal ada yang 1 miliar, 2 miliar Padahal ongkos produksinya sampai yang 100-200 juta Tapi kenapa kok berharga sampai 2 miliar? Yang dibeli adalah prestisiusnya Dan itu kita betul-betul diperlihatkan setiap waktunya Dan setiap saatnya Kondisi yang semacam itu Maka ketika kita Di dalam kehidupan kita Maka kesyukuran terhadap apa yang kita miliki Yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita Itu membuat Yang keruh ketika mata kita melihat Ada teman kita punya ini Ada teman kita kerjanya di sana Gajinya segini Maka yang keruh dari apa yang kita lihat Kembalikan dengan kita bersyukur kepada Allah Dengan apa yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita Maka yang keruh akan menjadi bening Yang kotor akan menjadi bersih Di dalam kita bersyukur Yang salah bukan apa yang telah dicapai oleh orang lain Yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan Tetapi yang salah adalah ketika kita Lupa memberikan makna kesyukuran terhadap apa yang sudah kita dapatkan Allah itu kan tidak pernah salah Di dalam menakar dan Allah tidak pernah meleset Di dalam menimbang Kalau ada yang berkata Allah salah nih takarannya kepada saya Terus yang benar siapa? Allah tidak pernah salah di dalam menakar Dan Allah tidak pernah luput di dalam menimbang Berarti semua timbangan dan takaran yang Allah berikan kepada saya Kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan Baik yang dilapangkan atau yang disempetkan dengan hikmah semuanya Itu semuanya takarannya pas Yang salah bukan apa yang kita baru miliki Tetapi yang salah ketika kita tidak memaknai Kesyukuran dan terasa terima kasih yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita Makanya berulang-ulang saya menasihati diri saya Sedikit itu belum tentu kurang Yang banyak belum tentu cukup Karena nilai kelapangan dan kebahagiaan itu terletak bukan kepada angka deret nominal yang kita peroleh Tapi terletak bagaimana makna Perkara itu kita peroleh Dari kelapangan dan kebahagiaan Dan kelapangan itu miliknya Allah secara prorogatif Alam nashroh Laka sotroh Bukankah kami melapangkan dadamu? Dan kelapangan itu hak prorogatifnya Allah Dan Allah tidak pernah memberikan Yaitu kelapangan kecuali mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara Jadi kesyukuran itu ibaratnya saringan Terkadang kita dengan apa yang telah kita miliki kita melihat orang lain Makanya di dalam kehidupan Taskiyatun nafas dalam kehidupan pola manajemen hati Dalam ilmu itu Diarahkan setiap manusia jangan banyak memandang Karena banyak memandang itu menimbulkan sebuah harapan dan keinginan Dan ketika kita memiliki banyak keinginan susah bahagia Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan Sejarak pada keinginan yang belum kita peroleh Itu aja sebenarnya manusia itu Makanya orang yang dia bersyukur Kalau ditanya Ustadz apa konsepnya syukur itu Kalau betul-betul diterima sama Allah Kan kita sering mendapati pertanyaan Apa amal ibadah kalau diterima sama Allah Dia menjadi lebih baik setelah dia beribadah Sekarang indikator syukur itu ketika diterima itu apa Ustadz? Indikator kesyukuran itu apabila diterima Kata para ulama salaf adalah Disederhanakan keinginanmu Dicukupi kebutuhanmu Itulah indikator Bagaimana seseorang syukurnya itu sudah diterima oleh Allah Jadi kalau kita jadi dokter Tenaga kesehatan Menjadi tenaga administrasi Berapapun yang kita peroleh Maka Allah mencukupi kebutuhan kita Dan menyederhanakan keinginan kita Semakin kita sederhana keinginan Semakin gampang kita untuk bahagia Dan sering saya sampaikan Di banyak sekali kesempatan Anak kecil itu mudah bahagia Karena keinginannya tidak banyak Keinginannya beli permen Beli susu Sama bapaknya Pergi sama ibunya Sesekali nonton Sudah sesimpel itu saja Mereka tidak paham Belum paham BPKB Sertifikat Belum paham mereka Yang mereka pahami adalah Permen Makan Coklat Akhirnya anak itu Gampang bahagia Keinginan dia Bukan Itu beriringan dengan harapan Harapan juga tidak terlalu banyak Makanya kalau bertengkar Gampang cepat Baikan lagi Misalkan Jafar Bahasa Bahasa Inggris Bertengkar Hampir lempar Remparan Misalkan Apa gitu Marah Itu gak sampai 5 menit Setelah itu ketawa-ketawa Karena harapan mereka Juga gak tinggi sama orang Itulah yang menjadikan Akhirnya Kita memahami Betul Jadi kalau ada di antara kita Pada poin yang keempat ini Syukur itu Kalau diterima oleh Allah itu Indikator kesyukuran itu apa Si Ustadz Indikator kesyukuran kita itu Ketika kita Disederhanakan keinginan Tapi dicukupi Kebutuhan kita Makanya syukur itu Nilai dari Sebuah kebahagiaan itu sendiri Dunia ini cukup Dunia ini cukup Untuk semua kebutuhan manusia Tapi demi Allah Kata para ulama Dunia ini tidak cukup Kalau hanya Kalau dipakai Untuk memenuhi Walaupun cuma kebutuhan Satu orang Walaupun cuma Keinginan satu orang Lihat negara-negara Ketika mengesplorasi Sumber daya alam Milik negara kita Habis itu Apakah cukup Bertahun-tahun Sudah ngeruk emasnya Tambangnya Kemudian cukup Tidak cukup itu Tidak akan pernah ada Kata kecukupan Ketika orang sudah Lupa untuk bersyukur Kepadanya Kenapa? Hukuman dari setiap Ketiadaan syukur itu Kata para ulama Dijadikan Keinginanmu Terlalu banyak Dan dia tersiksa Dengan keinginan itu Orang yang tersiksa itu kan Kalau belum mendapatkan Keinginan kan Terbayang-bayang terus Apa yang dia Pengen peroleh Nah disitulah kita Faham Sebenarnya Kualitas kehidupan kita Meletakkan kembali Arti kesyukuran Itu nomor Empat Apa nomor 5 6 7 Insyaallah Kita bahas Pada pertemuan kita Selanjutnya Sudah jam 8 Dan ini jam Masuk kantor Tadi mohon maaf Sempat terkendala Dengan teknis Nah inilah yang menjadikan Kita faham Salah satu kendala diri kita Itu kurang bersyukur Kurang bersyukur Terhadap profesi Yang sudah kita peroleh Kurang bersyukur Terhadap suami Dan istri Yang telah kita dapatkan Kurang bersyukur Terhadap putra-putri lucu Yang sudah kita dapatkan Orang kalau sudah lupa Bersyukur Maka dia membandingkan 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 Dari pembandingan Lahir harapan Lahir keinginan Sebesar harapan Dan keinginan Yang kita miliki Sebesar itu pula Jarak antara kita Dengan kebahagiaan Ma'udubillahimindalik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati